Intro Sahabat KC, pelatih bulu tankis asal Indonesia Flandi Limpele Resmi meninggalkan pelatihan nasional Malaysia atau BAM dan bergabung dengan PBSI Menurut media di negara tersebut, Flandi telah meninggalkan warisan emas di sektor ganda putra Dikutip dari Indosport.com, selesai 28 Maret 2022, Flandi Limpele resmi meninggalkan tugasnya sebagai pelatihan ganda putra Malaysia Setelah tidak memperpanjang kontraknya yang berdurasi 18 bulan Pria kelahiran Manado 9 Februari 1974 itu dikonfirmasi akan efektif tak lagi jadi bagian keluarga BAM pada Sabtu 1 April 2022 nanti Beberapa jam setelah kabar tersebut, Flandi Limpele kemudian resmi diperkenalkan oleh Persatuan Bulu Tankis Seluruh Indonesia atau PBSI Sebagai pelatihan ganda campuran kelompok junior Media Malaysia The Star mengklaim bahwa keputusan Flandi Limpele itu adalah hal yang tidak masuk akal Pasalnya, dia meninggalkan sektor ganda putra Malaysia yang sedang membuat kemajuan Ini mungkin tidak masuk akal, tetapi pelati ganda putra Flandi Limpele percaya Waktu keputusannya untuk pergi ketika ganda putra sedang membuat kemajuan adalah hal yang tepat untuk dilakukan Demikian tulis The Star dalam berita yang dirilis hari ini selasa 29 Maret Flandi Limpele mundur memang hanya berselang satu hari setelah anak didiknya Gol Seve dan Nur Izuddin Rum Sani mencapai babak final Swiss Open 2022 Sayangnya Seve dan Izuddin gagal meraih gelar karena dikalahkan pasangan Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto dalam dua game langsung dengan skor 18-21-19-21 pada minggu 27 Maret Dua pekan sebelumnya, Seve dan Izuddin juga membuat gebrakan dengan memenangkan Jerman Open Dan tahun lalu, mereka mengalahkan juara Olimpiade Tokyo 2020 Liang dan Wang Cilin dari Chinese TP untuk mencapai permat final Indonesia Open Menurut media The Star, ganda putra Malaysia saat ini memang mengalami kemajuan pesat di kancah internasional Sejak Flandi Limpele direkrut oleh BAM pada Juli 2020 di tengah pandemi COVID-19 Dalam satu setengah tahun terakhir di bawah Flandi, pemain nasional nomor satu Aronsia dan Sohoiik menunjukkan hasil yang patut dipuji Lanjut klaim The Star Aronsia dan Sohoiik yang debut di Olimpiade Tokyo 2020 tahun lalu Berhasil mengejutkan dunia dengan memenangkan medali perunggu Mereka meraihnya dengan berkelas karena mengalahkan raksasa Indonesia Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon Juga hendra setiawan Mohamad Asan dalam perjalanannya Pasangan muda Manwe Chong dan Tikaibun Juga memenangkan gelar pertama mereka di Shedmudi Internasional pada bulan Januari Dan ada beberapa pemain pelapis lainnya Yang keluar sebagai juara di beberapa turnamen tahun lalu Flandi Limbele sendiri sejatinya sangat puas dengan pekerjaannya Di dalam meningkatkan standar ganda putra Malaysia Saya sangat puas melihat peningkatan ganda Malaysia dalam waktu singkat saya disini Ada beberapa hasil terlepas dari tantangan yang kami lalui di bawah pandemi Kata Flandi Yang memenangkan medali perunggu bersama Eng Hian di Olimpiade Athena 2004 Namun bagi Flandi Limbele Tantangan baru harus diambil Yakni melatih di negaranya sendiri Indonesia Faktanya Indonesia belum pernah merasakan tangan dinginnya selama menjadi pelatih Menarik karena saya belum pernah melatih di Indonesia sebelumnya Setelah karir bermain saya Saya pergi ke negara lain untuk melatih Dan senang bisa kembali Sambung Flandi Limbele Sebelumnya Flandi Limbele memang memiliki segudang pengalaman di tanah perantauan Sempat melatih pelatih tenas bulu tangkis di India Flandi Limbele kemudian berlabuh ke Malaysia pada 2020 Flandi menjadi pelatih ketiga yang memutuskan meninggalkan pelatihan nasional Malaysia Dalam 4 bulan terakhir Cham Chong Ming yang melatih ganda putri keluar pada Desember Sementara pelatih tunggal putri Indra Wijaya Pergi pada Januari untuk melatih pebulu tangkis independen Li Zijia Saat ini pelatih asal Indonesia yang tersisa di BAM Adalah Reksi Mainaki Hendrawan di tunggal putra Dan Paulus Firman di ganda campuran Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!